Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar dan sampai jumpa kembali Sekarang saya sedang mengerjakan printer HP PQ477DW Pada video ini, saya akan membagikan cara mengatasi kode error blue screen Dan muncul error setelah formatting Oke, error blue screen Sekarang kita lepas kabel listriknya Sekarang kita reset ya Dengan cara tekan tombol power Lalu Tantapkan kabel listrik Dan tetap tahan tombol power Sampai tampil seperti ini Lalu kita tekan home, back, home, home Menu Full reset Kemudian tekan OK Selanjutnya Pengaturan Bahasa Negara, waktu, dan lain-lain Dan tutup pintu cartridge-nya Muncul error Kemudian kita power off Lalu hidupkan kembali Kemungkinan ada kesalahan sistem pada program setelah performatan Ini adalah hal yang wajar Ini adalah hal yang wajar atau kesalahan komunikasi antara pergerakan print head dan cleaning slit Oke Sekarang kita lanjutkan untuk proses setup Dan tunggu hingga selesai Kita tunggu untuk proses menginstall selesai Masih 67% Hai push 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 Melakukan uji coba Oke sekarang kita off Jaringan Frameware update dan lain-lain Ini adalah jaminan supaya auto reset chip dapat bekerja Dan kesalahan cut rate dapat terhindari Tidak ada pembatasan penggunaan jumlah cetak pada level tinta Kita lihat laporan print quality report Untuk warna kuningnya masih ada yang hilang Tipis ya teman-teman Oke sekarang lanjut Kita rangkai kembali Kabel di belakang ya Pemasang kembali Kabel ADF Scanner LCD Dan USB atas Anda harus melakukan Pemasangan motherboard HP Pekuit 477DW Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda Silakan tekan kolom berlangganan Like, komen Dan jika video ini bermanfaat Silakan share ke teman-teman Saudara Anda Yang membutuhkan tutorial perbaikan printer HP Pekuit 477DW Jika teman-teman pengguna HP Pekuit 477DW Versi 1921E Yang lancar jaya Menggunakan auto reset chip versi 9 Kiranya persedia silakan tulis dukungan Anda di kolom komentar Dan untuk printer HP Pekuit 477DW Pembelian sekitar tahun 2020 Yang mengalami permasalahan pada header print head Terjadi atau konsolisting header head Terjadi atau konsolisting header head Kita cek untuk laporan dari printer Oke teman-teman Sampai disini dulu Video dari saya Untuk permasalahan kode error Setelah melakukan formatting Terima kasih Telah menonton Sampai pada menit Akhir Semoga Anda semua Sukses dalam berkarir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh